Even when you feel low, you can still go Even when you feel slow, you can still go Even when there's no hope, you can still go I never answer the no, man, I still go Go, 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 go Go, 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 go Hustle a lot, hustle every single day I'll be making moves till I'm buried Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masih bergabung lagi ya Bersama kami di channel Kaonco Bonsai Untuk pada kesempatan kali ini Saya akan mencari bahan bonsai ya Untuk mencari bahan bonsai di alam liar ya Di alam liar Kalau di belakang ini ada bahan bonsai sisir ya Yang di belakang ini bahan bonsai sisir ya Masih banyak lah disini habitatnya sisir ya Tapi sebelumnya ya Yang baru bergabung Atau menemukan channel Kaonco Bonsai ini Jangan lupa untuk bantu like dan subscribe-nya Biar channel Kaonco Bonsai ini semakin berkembang Juga semakin bagus Dan saya ucapkan banyak terima kasih Kepada rekan-rekan yang sudah bergabung Atau menemukan channel Kaonco Bonsai Saya doakan semoga sehat selalu ya Karena di channel Kaonco Bonsai ini hanya untuk mengulas seputaran bonsai ya Kalau di belakang sini ya Ini habitatnya sisir ya Semua dari sini ya bahan sisir Juga ada cendana juga ya Oke ya kita akan melihat-lihat dulu ya Untuk bahan bonsai sisir sendiri Kita akan mencari bahan yang sekiranya prospek aja atau bagus Oke kita akan melanjutkan ya Untuk menyeleksi bahan-bahan bonsai sisir yang Di alam liar sini ya Oh ya disini masih banyak banget ya Untuk bahan-bahan bonsai sisir ya Disini masih bergolong bebas Masih liar di belakang sini juga Tapi posisinya juga sudah Banyak yang didongkel Kita akan mencari ya Yang bahan sekiranya bagus aja ya Kalau gak bagus atau kurang prospek Kita gak usah Ambil aja biarkan Hidup di alam liar ya Sayang kalau kita donkel Terus kita sia-siakan ya Disini ya Disini banyak sekali ya Disini banyak rimbunnya Ini juga Tapi posisinya juga masih kecil-kecil ya Ini lokasinya ada di daerah Jimbung ya Jimbung Atau di Bukit Patrum ya Bukit Patrum Atau Rawo Jombor ya Rawo Jombor ini kan udah terkenal Disini banyak banget ya Untuk bahan bonsai sisir Tapi Kita akan mencari yang Sekiranya kita butuhkan ya Kita butuhkan aja Banyak banget itu Tapi posisinya juga kecil-kecil ya Kalau yang suka dengan Gak kecil Semoga silahkan ya Nah disini juga itu Pokoknya sampai segitu ya Disana juga ada ya Ayo kita lihat Kita cari lagi ya Nah disini juga ada ini Ya lokasinya seperti ini ya Ini masih Aduh Minyak durinya Ini masih kecil-kecil ya Masih kecil-kecil kawan Masih kecil-kecil ya Oke kita akan mentelusuri lagi ya Siapa tau kita dapet yang berkarakter Walaupun kecil berkarakter kan enak Kita bikin bonsai Bikin mame kek apa kek gitu ya Kita juga gak asal donggel ya Kasian Kalau kita donggel Gak berkarakter Terus kita sia-sia akan mati ya Itu sisir ya Disana juga sisir Disini juga ada sisir ya Banyak ya Pokoknya kita akan Mencari ya Kalau sisir kecil-kecil Masih banyak sekali Disini ya Ini juga kecil ya Ini juga sisir ya Kita cek tadi Juga kecil Nah disana itu Ini lokasinya gak tua sekali ya Disini juga ada sisir ya Sisir juga Ada di Aduh Aduh Ini ada di Masih nunceng di dalam batu Susah ya kita Untuk donggelnya Susah juga Disini juga ada ya Sisir Ini juga ada sisir ya Sisir banyak banget Kalau Ini cendana ya Cendana Banyak ya cendana ini Cendana wangi ini Disini Aduh Banyak durinya kan Aduh Disini juga ada Ada sisir ya Banyak banget ya Kita akan menyeleksinya dulu ya Siapa tahu nanti kita dapat Nah ini juga ada rukum ya Siapa tahu nanti ini rukumnya Bagus Ini rukum ya Kita mau rukum ya Baru Lali ini ada rukum ya Nah ini juga ada rukum Ini sisir Itu ya Itu rukum itu Ini yang berjenis rukum ya Rukum dan sisir ya Kita lihat Disitu juga ada sisir ya Disitu ya Oke ya kita akan mengeceknya dulu ya Berhubung saya sendiri Maaf kita lanjutkan nanti Aku akan mengeceknya ya Siapa tahu nanti Dapat bahan bonsai yang bagus Nah kalau ini rukum ya Rukum Tapi kalau kecil Kalau karakternya bagus Kita ambil ya Kayaknya karakternya bagus ya Ini Kita akan ambil ya Mungkin Nah ini ya Untuk kliadikan mama Kalau bagus Kita ambil ya Oke ya Aku akan Mengecek dulu ya Mengecekkan dulu Alhamdulillah ya Kita menemukan Bahan bonsai Sicir yang kita inginkan ya Untuk karakternya Udah Nah ini ya Untuk karakternya Lumayan bagus ya Kita tinggal potong Ini aja Kita menemukan Dua bahan ya Yang satu di sebelah sana Itu rukum ya Yang satu rukum ya Aku sendiri ya Ini Kita potongin aja dulu Walaupun kecil ini Lumayan cukup bagus ya Oke ya Bentar Kita akan mencari Posisi yang Tepat ya Kita tinggal Potong aja Posisinya Ini di bawahnya Ini batu ya 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 oke ya Ya Ini ya Untuk karakternya Seperti ini Kawan ya Karakternya Lumayan ya Bagus ya Oke kita akan Melanjutkan yang Ini ya Yang kedua ya Aduh Nah seperti ini ya Karakternya Oke kita akan Melanjutkan Yang ini aja Ini juga udah Menemukan rukum ya Nanti kita akan Bikin apa Namanya Mame ya Mame Oke Kayaknya udah Enak ya Tadi Tinggal Tinggal potong aja Kalau untuk Rukum Gampang ya Untuk hidupnya Udah Nggak seperti sisir ya Kalau sisir Agak-agak sulit juga Kita potong sini ya Oke Ini dapat karakternya Aduh Karatnya Seperti ini ya Nah nanti Bikin segini juga Dimana Enak ya Nanti Apa Enak Nantinya Ini Atau Gimana Nantinya Ya Udah Kita mendapatkan Dua ya Alhamdulillah Oke Kita akan Menajukan Pencariannya ya Nah Disana juga Masih ada ya Oke Kita mau ngecek dulu ya Disini juga ada Ruk Apa namanya Gulkum ya Disini ya Kayaknya Untuk gulkum Nggak ya Aku ambil Karena Agak sulit ya Disini dulu bekas Tempat wisata ya Sebenarnya Seperti ini ya Udah Tidak terpakai lagi Untuk burahan hari ini Kita mendapatkan Tiga bahan bonsai ya Tiga bahan bonsai Ini Sasisir Rukum Nanti kita bikin Mame ya Kita bikin Bogelan aja Oh ya Terima kasih ya Yang udah Bergabung Atau Mengikuti Channel Konjabonce ini Untuk Berburu di Alam sekitar ya Berburu Bahan bonsai ya Di alam Sekitar Atau Alam liar juga ya Nah Ini deket ya Sampai Sampai Masa-masa Ya Oke Kita akan Melanjutkan Besok lagi ya Atau gimana Ini udah Sore juga Terima kasih Yang sudah bergabung Yang Mengikuti channel Konjabonce Saya ucapkan Banyak-banyak Terima kasih Dan saya doakan Semoga mudah Murah rezeki Sehat selalu Oke Terima kasih Di ikuti Kami ya Terus Di Channel Konjabonce Terima kasih Terima kasih